Intro Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Nah ini akan ada kabar mengejutkan dari China Jadi dimana kapal induk tipe 003 milik China Tak lama lagi bakal meluncur Siap untuk mengecerot Australia brand Jadi usut punya usut Seperti kalian ketahui Hubungan antara Australia dan China ini Pokoknya saling aduh mekanik ya Aduh kekuatan lah brand Nah usut punya usut Kapal induk tipe 003 China ini Akan menggotong jajaran jet tempur Sengyang C-15 brand Dari citra satelit yang diambil Planet Labs PBC pada tanggal 31 Mei lalu Nampak bahwa pembangunan konstruksi kapal induk ketiga China Tipe 003 sudah mendekati tahap final Dimana bentuk utuh kapal induk non-nuklir yang dibangun Jiangnan Shaibyad di utara Shanghai telah memperlihatkan betuk untuhnya Wow gile amat kapal induknya sampai tiga ini Lebih banyak ketimbang Rusia lah brand Dibangun sejak tahun 2018 Citra satelit terbaru mengindikasikan tipe 003 tak lama lagi akan diluncurkan Namun benarkah dengan dugaan kapal induk tipe 003 akan diluncurkan dalam waktu dekat Bahkan ada yang menyebut tipe 003 akan diluncurkan dalam bulan ini Sekitar Juni tahun 2022 ini Mengutip dari media yang bukan kaleng-kaleng yakni South China Morning Post Informasi awal tipe 003 akan diluncurkan selama Festival Prahunaga pada 3 Juni 2022 Informasi awal tipe 003 akan diluncurkan selama Festival Prahunaga pada 3 Juni 2022 ini Namun rencana peluncuran itu terpaksa ditunda terkait alasan yang tidak dijelaskan Masih dari sumber yang sama Dari South China Morning Post ada desas-desus Peluncuran tipe 003 akan digeser ke tanggal 30 Juni 2022 mendatang Jadi kurang beberapa hari brand Kurang beberapa hari lagi lah Kapal induk China siap geber kawasan Asia Pasifik Nah sumber independen yang dekat dengan militer China Mengatakan kemungkinan adanya masalah teknis terkait dengan konstruksi kapal Yang dilengkapi peralatan dan teknologi mutakir Namun dari citra satelit yang dirilis CSIS Di Washington mengungkapkan analisa bahwa dock ring di mana kapal itu diposisikan saat ini Sudah dibersihkan dari proyek pembuatan kapal dan meninggalkan jalur terbuka arah sungai Bahkan citra satelit terbaru yang diambil hari memperlihatkan langkah prapeluncuran sebelum dock ring nantinya dibanjiri air brand Meski kapal induk tipe 003 akan diluncurkan dalam waktu dekat Tapi pekerjaan instalasi kapal akan terus berlanjut dan masih cukup lama untuk bisa menjadi citrail Apalagi bicara tentang kesiap tempuran kapal induk ini Peluncuran tipe 003 sejatinya hanya menyiratkan bahwa pekerjaan konstruksi kapal telah selesai dalam beberapa tahun terakhir Dan diharapkan untuk mulai fase citrail dan instalasi kelengkapan lainnya Ujar salah satu petinggi dari China Mantan instruktur di Akademi Angkatan Laut Taiwan Analis militer lain yang berbasis di Beijing Menyebut bila belum ada instalasi sistem senjata rudal dan sistem radar yang terpasang di tipe 003 Sebagai catatan, Angkatan Laut China membutuhkan waktu 6 tahun dari sejak kapal itu pertama Yakni Liaoning diluncurkan sampai kapal tersebut mampu mencapai kemampuan operasional awal Sementara kapal induk kedua China, Shandong, yang dioperasikan pada tahun 2019 kini masih menanti tahapan EOC Nah tipe 003 adalah kapal induk China Next Generation yang dilengkapi teknologi yang lebih maju daripada Liaoning dan Shandong Termasuk sistem peluncuran yang mengadopsi banyak sistem senjata yang canggih brand Dan meningkatkan model peluncuran atau Shiki Jam Walau digadang sebagai monster laut yang dapat memberi efek deteren bagi Taiwan dan Jepang Tapi pada dasarnya tipe 003 adalah kapal induk bertenaga konvensional dengan bobot di rentang kurang lebih di angka 100 ton Atau bisa disebut dengan tipe 003 setara dengan kapal induk Amerika Serikat yakni USS P.T. Hawk yang telah dipensiunkan pada tahun 2009 silam Meski China diketahui tengah mengembangkan jet tempur seat yang akan beroperasi di kapal induk Xingyang J-35 Namun diakini bahwa senjata pamungkas yang bisa dirilis oleh tipe 003 masih berupa jet tempur Xingyang J-15 Flying Shark Yang notabene juga menjadi andalan pada kapal induk Liaoning dan Shandong brand Nah brand itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut siap untuk gejirot-gejirot dengan Australia Dimana kapal induk tipe 003 China tak lama lagi akan diluncurkan tepatnya tanggal 30 Juni mendatang Dan masih mengandalkan jet tempur Xingyang J-15 brand Nah bagaimana menurut kalian apakah ini nanti buat efek getar Asia Mari kita simak berita selanjutnya brand Nah bagaimana terkait berita ini apakah cukup membagongkan atau bagaimana silahkan bejirot-bejirot di kolom komentar Terima kasih telah menonton